Seluruh siswa kelas 10 SMK PGRI 1 Badung mengikuti table manner di beberapa hotel berbintang. Kegiatan table manner juga dirangkai dengan pengenalan kehidupan industri perhotelan yang sesungguhnya. Kepala SMK PGRI 1 Badung IGD Ari Nesewijaya mengatakan, tujuan table manner bukan semata-mata hanya memberikan cara dan beretika saat mengikuti jamuan makan, tapi lebih daripada itu yakni mengetahui lebih jauh sistem yang ada di industri pariwisata itu sendiri. Sehingga kegiatan yang lebih dikenal dengan nama familiarization diharapkan menjadikan peserta didik di SMK PGRI 1 Badung semakin dekat dengan dunia usaha dan dunia industri khususnya pariwisata. Setelah tamat nantinya siswa SMK PGRI 1 Badung tidak terkejut dengan industri pariwisata sesungguhnya. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan suasana dunia perhotelan dalam implementasinya setelah 6 bulan anak-anak didik kami melakukan teori di kelas atau di sekolah. Saat ini kita memperkenalkan untuk anak didik kita bagaimana tata cara tata kelola dalam dunia perhotelan yang sebenarnya. Dalam prosesnya kita lakukan table manner di mana anak-anak didik kita ini juga mengetahui bagaimana cara untuk makan dan melaksanakan kegiatan. Pihak SMK PGRI 1 Badung sengaja mengajak para siswanya mengikuti table manner sekaligus familiarization di hotel berbintang agar para siswa tahu standarisasi bintang di akomodasi perhotelan. Termasuk fasilitas dan pelayanan yang disuguhkan hotel berbintang dari paling bawah hingga hotel bintang 5. Sementara Ketua YPLP PGRI Kabupaten Badung Madegede Putrawijaya mengapresiasi kegiatan ini karena menambah pengetahuan para siswa. Kedepannya kualitas yang dihasilkan juga sesuai harapan. Itu sebagian besar mengelola SMK Pariwisata sehingga terus terang saja kami dari pihak YPLP mendorong sepenuhnya agar dilakukan upaya-upaya mendekatkan anak-anak kepada dunia usaha dan dunia industri. Yang pariwisata seperti SMK Pariwisata di Satu Badung ini tentu kami dorong untuk mengunjungi hotel-hotel. Sehingga dengan demikian anak-anak tidak saja mendapat teori-teori di sekolah, melainkan mereka turun ke lapangan bertemu langsung dengan manajemen hotel sehingga mereka itu bisa mengetahui apa saja dan bagaimana mekanisme kerja di lingkungan dunia usaha dan dunia industri seperti protelan yang kami ajak pada pagi hari ini. Para siswa yang ikut dalam table manner merupakan kelas 10 dan wajib mengikuti setiap tahunnya, di mana dalam semester pertama para siswa kelas 10-nya dimulai dengan pendidikan teori. Sedikitnya 200 siswa lebih mengikuti table manner di Ina Sindubej. Jaya Kusuma, Bali TV